Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Joseon Exorcist yang rilis di tahun 2021 Oke dan tanpa berbahasa basi lagi, mari kita menuju ke intinya Intro Di awal cerita kita diperlihatkan pada kenyataan seorang raja yang diwajibkan untuk melawan para rakyat yang semuanya telah dirasuki oleh roh jahat Sang raja beserta pasukannya melakukan itu dari malam hingga pagi hari Setelah berhasil membunuh semua rakyat yang dirasuki roh jahat Pikiran sang raja kembali dimanipulasi oleh roh jahat itu Dengan memperlihatkan orang di depannya sebagai ayah dia yang sangat ia benci Melihat itu membuat sang raja tak bisa mengendalikan dirinya Ia lalu menghampiri orang itu dan membunuhnya Lihat betapa sadisnya sang raja ketika hendak membunuh siapa saja yang ia lihat sebagai ayahnya ya guys ya 10 tahun kemudian di hari itu anak kedua dari sang raja diperintahkan untuk menjemput pendeta Mendapat perintah dari ayahnya ia pun langsung bergegas ke lokasi pertemuan bersama dengan pengawalnya Setibanya di lokasi saat ingin turun dari kuda yang ia tumpangi kakinya nyangkut di pijakan kuda Yang membuat pengawal si pendeta sedikit kurang yakin akan kewibawaan anak kedua dari sang raja ini Ditambah lagi terjadi sedikit kejadian lucu saat ia berhasil lepas dari pijakan kuda tersebut Nama anak kedua dari sang raja itu adalah Chung Yun Di sisi yang lain adik Chung Yun akan melatih elang peliharannya Dan tentu saja dia akan terus ditemani oleh para pengawal Setelah semua persiapan selesai Ia kemudian tanpa bahasa bahasi langsung menerbangkan elang peliharannya itu untuk berburu Telah mau berselang, elang itu turun Penasaran dengan hasil buruannya, adik Chung Yun beserta pengawal berlari mendekati elang peliharannya Namun betapa kagetnya mereka semua ketika melihat ternyata ada salah satu pengawal kerajaan yang dirasuki roh jahat Saat semua pengawalnya telah terbunuh Adik Chung Yun berlari ketakutan Di saat bersamaan datang sang raja dan pasukannya membunuh pengawal yang dirasuki oleh roh jahat tersebut Akan tetapi betapa sedihnya sang raja saat melihat tangan anaknya itu Telah kena cakar si pengawal ketika dikejar-kejar tadi Oh iya, adik Chung Yun itu bernama Kang Yun Di sisi yang lain lagi, terjadi keributan di perbatasan Keributan itu diakibatkan karena adanya perdebatan antara penjaga perbatasan dan kereta yang hendak masuk Mendengar keributan yang terjadi, kakak Chung Yun beserta pengawalnya langsung ke sana untuk mengecek Di situ ternyata ada seorang wanita dan anaknya yang sedang luka parah Berada di dalam kereta Saat kakak Chung Yun mengizinkan kereta itu melewati perbatasan Baru diangkat, ia melihat ada darah yang bercucuran dari dalam kereta Melihat itu membuat dia sangat curiga Ia kemudian menyuruh kereta itu berhenti lalu memerintahkan salah satu pengawalnya untuk membuka kereta tersebut Namun saat hendak membuka kereta, tiba-tiba datang pengawal kerajaan yang membawa informasi bahwa Kakak Chung Yun itu dipanggil oleh ibunya segera merapat ke istana Mendengar informasi itu, tentunya ia langsung bergerak ke istana tanpa menghiraukan kereta tadi Nama kakak Chung Yun adalah Yang Yun Dikarenakan Kang Yun telah kena cakar oleh pengawal yang dirasuki roh jahat Sang Raja berencana untuk memenggal kepala anak ketiganya itu Namun saat hendak melakukannya, Sang Ratu berusaha menghalangi keinginan Sang Suami Mereka bahkan sempat berdebat hebat tentang kejadian yang menimpa anaknya tersebut Di setelah-setelah perdebatan, Kang Yun memberi sedikit alasan mengenai luka cakar di tangannya Yang dimana menurut dia luka itu diakibatkan oleh elang peliharaannya Setelah mendengar alasan itu mengenai luka cakar di tangan Hati Sang Raja sedikit lulu dan akan memberi Kang Yun kesempatan beberapa hari Baru saja tiba di istana, Yang Yun langsung kena marah ayahnya ketika bertemu Disitu Sang Ayah sangat marah padanya Karena menurut dia Kang Yun telah gagal dalam menjaga benteng pertahanan Yang berhasil ditembus oleh roh jahat Sehabis kena marah, Yang Yun memerintahkan ke pengawal Mencari tahu tentang siapa saja yang bertugas dan menjaga di malam itu Di tengah perjalanan mengantar si pendeta beserta pengawal pribadinya Merasa cukup lelah, Kang Yun mengajak mereka untuk singgah makan malam Sekalian mencari tempat beristirahat Lihatlah betapa rakus tapi lucunya si pengawal pendeta itu saat makan Sampai-sampai membuat semua orang di sekitarnya menelan ludah sendiri Oh iya nama pendeta dan pengawalnya itu adalah John dan Marco Sehabis makan, Mereka berbicara sedikit tentang semua kejadian yang terjadi selama ini Mengenai roh jahat Saat lagi asik berbicara, Marco ingin keluar ke toilet Akan tetapi baru saja dia membuka pintu Ia melihat pelayan wanita yang ternyata telah dirasuki oleh roh jahat Melihat itu membuat mereka semua yang berada di sana cukup panik ya guys ya Di malam hari, Sang Ratu memanggil dokun instana Untuk melakukan sebuah ritual pengusiran roh jahat pada anaknya yaitu Kang Yun Namun tak lama si dokun itu memulai ritualnya Namun tak lama si dokun memulai ritualnya itu Sang Raja datang dan langsung menyuruh si dokun untuk menghentikan ritual tersebut Ketika istrinya bertanya, mengapa kamu menghentikan ritualnya Sang Raja hanya memberi jawaban simpel Ia mengatakan bahwa apabila ritual ini memang bisa mengusir roh jahat Tentunya dia telah berhasil melenyapkan kutukan itu sejak lama Mendengar jawaban suaminya, membuat Sang Ratu hanya terdiam Merasa kasihan dengan kondisi adiknya saat ini Yang Yun menyempatkan diri untuk melihat langsung kondisinya Disitu ia berjanji ke Kang Yun Akan membereskan semua masalah yang terjadi di istana Tak lama mereka berdua berbicara Datang pengawal membawa kabar buruk Yaitu terjadi sebuah insiden di perbatasan tempat ia berjaga tadi Mendengar kabar itu, Yang Yun langsung berpamitan ke adiknya Untuk segera pergi ke lokasi terjadinya insiden tersebut Tiba di perbatasan, Yang Yun sangat terkejut Saat melihat semua orang disana telah mati Dibunuh oleh seseorang yang dirasuki roh jahat Dalam mereka mengecek Tiba-tiba datang segerombolan orang yang telah dirasuki roh jahat Melihat itu, membuat Yang Yun beserta pasukannya cukup panik Saat mereka semua melawan segerombolan orang yang dirasuki roh jahat Mereka cukup kelelahan Karena orang yang mereka lawan sangat sulit untuk dibunuh Untungnya beberapa saat kemudian Datang utusan istana yang membantu mereka disana Disitu mereka semua diberitahu Cara agar bisa membunuh orang yang dirasuki roh jahat Yaitu dengan memenggal kepalanya Berhasil membunuh semua orang yang dirasuki roh jahat Yang Yun menyadari sesuatu Bahwa sepertinya ada satu orang roh jahat lagi Yang telah melewati perbatasan Tak ingin lepas dari tanggung jawab Yang Yun memutuskan untuk turun langsung mencari orang tersebut Namun betapa sedihnya dia ketika sedang mencari Ia melihat begitu banyak warganya yang menjadi korban Di saat bersamaan pula Orang roh jahat itu telah pergi dan berhasil kabur ya guys ya Oke cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Joseon Exorcist Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe juga bagi yang belum Thank you so much guys for watching And I'll see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys